Sementara itu pemirsa terlilit hutang rentenir, seorang pedagang buah di Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur nekat melakukan rekayasa sebagai korban perampasan motor. Aksi rekayasa sang pedagang ini sempat menjadi viral di media sosial dan menggegerkan warga Sidoarjo. Inilah video rekayasa seorang pedagang buah Alex Yuli di Balong Bendo, Sidoarjo. Alex mengaku menjadi korban aksi pencurian dan perampasan sepeda motornya di jalan kawasan Desa Gagang. Dalam video ini juga tampak Alex yang sebelumnya tergeletak, kemudian ditolong warga untuk dibawa ke rumah sakit. Dari pemeriksaan awal, Alex mengaku menjadi korban perampasan motor dan uang yang dilakukan dua pelaku curas. Aksi rekayasa sang pedagang ini sempat mengundang perhatian sejumlah pihak, termasuk yang datang untuk memberikan santunan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi akhirnya mencurigai adanya unsur rekayasa dalam kasus ini. Setelah diperiksa secara intensif, Alex kemudian mengaku dirinya yang merekayasa menjadi korban perampasan motor. Aksi ini dilakukan secara spontanitas karena terlihat hutang kepada rentenil. Pelaku juga mengaku terpaksa tidak bisa melanjutkan rekayasanya karena merasa terharu dengan pemberian santunan yang diberikan Kapolresa Sidoarjo, Kombespol, Kusumo Wahyu saat berada di rumah sakit. Ya karena Pak Kapolres memberikan santunan ke saya, saya merasa tidak pantas, merasa menyesal. Akhirnya saya bilang jujur ke Pak Airi untuk saya melakui semuanya karena saya terlihat hutang, jadi saya melakukan semua itu. Dengan alasan kemanusiaan dan faktor ekonomi, Alex pelaku rekayasa kasus pencurian dengan kekerasan ini akhirnya dipulangkan dan dihentikan proses hukumnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra, INews melaporkan.